Pemirsa menjelang tahun politik, hoax mulai marak beredar. Pekan ini masyarakat digaduhkan dengan informasi tak sedap yang mencoreng nama Baca Pres, Prabowo Subianto. Presiden pun berpesan agar masyarakat jangan menerima mentah-mentah informasi yang tidak jelas kredibilitasnya. Tahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyek, memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross-check, di cross-check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Jangan menerima informasi mentah-mentah. Itulah pesan Presiden Joko Widodo menanggapi isu tak sedap yang tengah mencoreng nama Baca Pres, Prabowo Subianto. Presiden meminta masyarakat tidak percaya begitu saja dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertanian, Harfik Hasnul Kolbi, dalam rapat kabinet viral di media sosial. Isu Prabowo menampar salah satu wamen awalnya disebarkan oleh akun media sosial, Say World. Isu ini kemudian berkembang dan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Prabowo sendiri membantah isu tersebut. Menurut Prabowo, berjumpa dengan Wakil Menteri Pertanian pun belum pernah. Walau tidak ingin memperbesar isu ini, bisa jadi Prabowo akan melaporkan kasus ini ke polisi. Prabowo mungkin tampak santai saja. Namun sejumlah pendukungnya yang bernaung dalam kelompok relawan Indonesia Bersatu melaporkan informasi yang diduga bohong tersebut. Pelapor adalah Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan. Lisman menyebut, laporan di latar belakangi klarifikasi Kementerian Pertanian yang sudah membantah adanya insiden tersebut. Ini Baris Krim Abus Polri berkoordinasi dan kita minta kepada Baris Krim Abus Polri untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita huak kepada Bapak Menhan. Karena ini sudah sangat keterlaluan dan hari ini juga ada klarifikasi dari Mentan bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang menyerang Pak Menteri Pertahanan sendiri. Jurubicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan bahwa kabar itu hoaks. Ia juga menyebut hoaks itu ditebar oleh orang-orang yang memang terbiasa menebar hoaks. Di balik ini yang paling berbahaya adalah orang-orang yang sedang menebar hoaks dan fitnah ini kan memang mereka-mereka ini sudah terkenal sebagai produsen dan suka menebar fitnah seperti itu dengan berbagai akrobat-akrobat kata dan narasi. Padahal publik bisa menangkap maksud fitnahan mereka. Jadi menurut kami perilaku seperti ini harus dihentikan. Kita ingin demokrasi kita dilaksanakan dengan gembira, dengan kompetisi yang sehat, bukan dengan kompetisi yang diisi dengan fitnah dan huak. Prabowo dan Jokowi Dodo tentu sudah tidak asing dengan maraknya hoaks menjelang tahun pemilu. Kondisi yang sama juga terjadi dalam Pilpres 2019. Bahkan kita ingat, polisi pernah membongkar jaringan Sarah Chen, yaitu kelompok yang mencari uang dengan menyebarkan hoaks sesuai pesanan. Isu ini menjadi masalah serius karena melibatkan dua institusi, yaitu Prabowo Subianto serta partai dan koalisinya, dan yang kedua adalah kabinet. Karena itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah, kedua pihak tersebut harus melakukan pembersihan nama. Aktivitas membantah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, termasuk juga oleh Presiden, ini sebenarnya tidak cukup. Bukan persoalan karena Presiden Pemaaf atau Kementerian Pertanian yang tidak menganggap ini persoalan penting, tetapi simbol yang terbawah dalam isu ini jelas sangat penting sekali, yaitu Istana Negara, Menhan, sekaligus sebagai calon Presiden. Kalau kemudian isu semacam ini menyasar pada Prabowo Subianto sebagai calon Presiden tanpa ada afiliasi bahwa dia adalah Menteri Pertahanan dan tidak dilakukan di Istana Negara atau di Istana Presiden, maka sebetulnya itu tidak jadi persoalan. Tapi kalau kemudian ada afiliasi-afiliasi penting terhadap negara ini yang terbawa dalam isu ini, lalu kemudian hanya melakukan penolakan terhadap isu itu tidak benar, tanpa ada pengusutan lebih lanjut, maka ini cukup disayangkan. Jadi kalau sampai kemudian orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap menyebarnya isu ini, tetapi tidak diproses sama sekali, tidak ada pelaporan bahwa itu adalah aktivitas propaganda yang buruk, tidak ada pelaporan bahwa itu tidak saja menyangkut nama baik Prabowo Subianto, tetapi juga berkaitan dengan nama baik Istana, maka ada yang aneh dalam proses penegangan hukum kita. Tidak heran, menjelang tahun politik, Ketua Partai Nasdem Surya Palau meminta seluruh anak bangsa untuk mengabaikan politik adu domba dan merapkan politik kebinekaan. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang, politik kebinekaan!